Jadi yang namanya kalam itu, itu kata-kata yang tersusun Saya bilang kuku, saya bilang kursi, bilwak itu semua sudah mabung gitu Jadi al-kalam boleh lakukan al-murukkab, susunan kata-kata kan Al-murukkab itu dapat dibahami Bilwak itu dengan kesepakatan bersama, setelahnya seperti itu Itu namanya kalam, lanjut Nah ini sekarang kita akan lihat tentang bahasa Al-Quran Lanjut lagi dulu Jadi ketika kita belajar tentang kalam, itu kan al-kalamu wal-latu al-murukkab, al-mufidu bilwak rai Ya kan? Kata-kata yang tersusun rapi yang dapat dibahami secara umum Yang namanya bahasa itu, itu muncul sesuai dengan ruang dan waktu Dan bahasa itu setiap bangsa itu punya bahasa maju-maju Bahasa yang kita pakai sekarang dengan bahasa Nabi Adam itu berbeda Bahkan ada bahasa-bahasa yang sudah nggak ada, puncak punah seperti itu Nah ini namanya sesuatu yang ada, nggak ada, itu kan namanya mutahwayir Berubah-rubah, sesuai yang mutahwayir, sesuai dengan ruang dan waktu Ini namanya makhluk Sehingga bahasa, bahasa yang dia itu tumbuh berkembang sesuai dengan ruang waktu Itu adalah makhluk Sekarang kita lihat bahasa Al-Quran ini Al-Quran itu menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab Bahasa Arab itu muncul sesuai dengan ruang waktu Dulu ada nggak bahasa Arab? Zaman sebelum ada langit bumi, ada besar apa? Tidak ada, ada bumi, ada manusia, berkembang, berkembang Akhirnya muncullah salah satu itu bahasa Arab Sesuatu yang dulu nggak ada menjadi ada itu namanya makhluk Berarti bahasa Al-Quran itu makhluk Karena bahasa itu makhluk dialektika Dialektika itu maksudnya berkembang, ngomong, nanti ada lagi bahasa baru Dulu nggak ada setelah komputer Muncul teknologi baru, mungkin lah komputer Kemudian ada kata-kata serapan Ada macam-macam lah antara suatu budaya dan budaya lain Selain interaksi, muncul kata baru lagi, muncul terus Sehingga kamus itu selalu berkembang, berkembang, berkembang Dan kemudian ada bahasa yang mulai ilang, mulai ilang Nah itu namanya dialektika Baik dialektika dengan alam Atau dialektika dengan ilmu pengetahuan Atau dengan apapun Nah itu namanya dialektika bahasa Itu selalu akan berkembang Lanjut Nah bahasa sendiri itu terbatas Ini kan Bahasa merupakan sesuatu yang sangat terbatas Mutanahi Karena kamus itu kata-kata jumlahnya berapa ribu Satu juta katanya Itu artinya terbatas Bahasa Indonesia itu ketika dihitung itu terbatas Sesuatu yang terbatas itu namanya Mutanahi Karena Mutanahi itu berarti dia mahkub Maksudnya 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 Nah Meski demikian Nah ini Namun bukan arti bahwa Al-Quran mengikuti budaya Atau bahkan produk budaya Kok bisa sih Tadi kan digatakan Al-Quran itu kan Bahasa 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 Budaya Itu artinya manusia yang memunculkan Manusia yang membuat Bahasa 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 Atau Saya membuat apa Macem-macem itu namanya Produk budaya Tetapi Allah itu menggunakan bahasa Arab Itu hanya sekedar sebagai Sarana Sarana agar Kalamullah itu bisa dipahami oleh Umat manusia Salah satunya Karena Rasulullah itu Diturunkan di dunia Arab Maka Bahasa yang dipakai adalah Bahasa Arab Tetapi Al-Quran itu sendiri Dilepas dari ruang waktu ini Jadi Bahasa Arab itu Hanya sekedar Jadikan sarana oleh Allah Agar Kalamullah itu dapat dipahami oleh Umat manusia Kalau Allah Menggunakan bahasa Allah sendiri Tidak dapat dipahami manusia Tujuan penurunan Al-Quran itu Seadalah Hidayah Petunjuk Kalau itu Tidak tercapai Ya Gak bisa Makanya Ini Allah menggunakan bahasa Arab Meskipun bahasa Arab itu Mutanahi Kita lanjutkan Nah Cuman demikian Kita harus lihat Kita harus lihat Allah itu azar Allah itu azar Allah itu azar Allah itu qodib Al-Quran itu kalamullah Kalamullah itu adalah sifat Allah Kalau sifat Allah Karena Allah itu qodib Maka Sifat Allah itu juga harus qodib Al-Quran Sebagai kalamullah dan sifat Allah Berarti qodib Kur'an itu berarti Qodib Lu tadi katanya masuk Katanya khatib Nah Disini kita harus berdaya Antara Al-Quran Minhaithu Luhu Al-Quran Minhaithu Jauh Harut Al-Quran Atau Ruhi Al-Quran Jadi kalau Imam Razi itu Membedakan Berbeda Ada Al-Quran Minhaithu Luhu Ada Al-Quran Minhaithu Ruhi Al-Quran Atau kalam Nafsi Kita sebagai Pengkaji Ilmu Sifat Kita sebagai Pengkaji Ilmu Sifat Maka kita Kita di dalam Mengkaji Sifat Kita itu Berinteraksi dengan Kalamullah Yang Lafzi itu Yang Lafal itu Yang Mahlul itu Itulah interaksi kita Sebagai Pengkaji Ilmu Sifat Kita tidak Berbicara tentang Ruhi Al-Quran Ruhi Al-Quran Ini Itu biasanya Dikasih oleh Ulama Penungkalan Kalau Ulama Masud Makanya Ketika kita Berinteraksi Dalam Al-Quran Itu Sesungguhnya Kita Berinteraksi Dalam Al-Quran Berinteraksi Dalam Al-Quran Yang Luhu Yang Mahlul Itu Dan Berinteraksi Dengan Ruhi Al-Quran Yang Sehingga Meskipun Al-Quran Tetap Saja Tidak Menghilangkan Sakralitas Nilai Daripada Al-Quran Itu Karena Dia Juga Mengandung Ruhi Al-Quran Itu Jaworan Al-Quran Itu Yang Ben Makhlum Sehingga Kesimpulannya Meskipun Kita Berinteraksi Dalam Al-Quran Yang Bahasanya Terbatas Namun Hasil Daripada Pengetahuan Yang Kita Dapatkan Itu Tidak Terbatas Karena Ruhi Al-Quran Itu Tidak Terbatas Lamu Tanahi Karena Dia Kodim Karena Dia Itu Bukan Makhluk Sehingga Dia Lamu Tanahi Sehingga Informasi Informasi Yang Kita Gali Dari Al-Quran Dari Bahasa Al-Quran Yang Muta Nahi Itu Akan Menghasilkan Ilmu Pengetahuan Yang Lamu Tanahi Tidak Terbatas Sehingga Terbatas Sampai Sekarang Kita Ngasih Ada Yang Baru Sampai Hari Kiamat Ada Yang Baru Karena Lamu Tanahi Sifatnya Bagam Ya Benar Nih Allah Menurunkan Kita Sesuai Dengan Bahasa Manusia Gak cuman Al-Quran Al-Quran kan Terus di Arab Malahnya Bahasa Arab Kalau Injil Kan Buah Di Arab Dengan Bahasa Israel Taurat Di Bahasa Israel Karena Turunnya Di Bangsa Mereka Kalau Al-Quran Menggunakan Bahasa Ibrani Ya Kita Nggak Paham Karena Bukan Bahasa Kita Kalau Taurat Injil Menggunakan Bahasa Arab Ya Nggak Paham Tapi Sekali Lagi Saya Tekankan Di sini Bahwa Bahasa Ini Sebenarnya Hanya Sarana Daripada Allah Untuk Menyampaikan Hidayah Kepada Umat Manusia Bahasa Ini Hanya Sarana Karena Tanpa Bahasa Ini Kita Nggak Bersambah Apa Apa Anjur Al-Quran 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 Berinteraksi Dengan Dua hal Sekaligus Pertama Bahasa Al-Quran Yang Makhluk Dan Kedua Ruhul Al-Quran Yang Bukan Makhluk Ruhul Al-Quran Biasa Dikasih Dalam Al-Quran Sementara Bahasa Al-Quran Banyak Dikasih Dalam Usul Kasih Kebahasaan Yang Dilakukan Al-Ulam Usul Lebih Progresif Dibandingkan Para Ulama Bahasa Dari Sinilah Kemudian Berkembang Al-Quran Dalam Ajar Usul Kok Bisa Bih Progresif Gimana Jadi Kalau Kita Belajar Ilmul Al-Quran Bahasa Arab Itu Nah Surah Balawah Dan Sebagainya Tetapi Ketika Kita Belajar Usul Fiki Kita Tidak Hanya Berkutat Pada Struktur Bahasa Tidak Hanya Berkutat Pada Sor Mas Kemudian Enggak Tapi Kita Lebih Jauh Lagi Termasuk Apa Itu Masjid Korina Macem Masjid Dalamnya Dilarah Ini Tidak Ada Kajian Bahasa Arab Mahfum Mahfakaw Mahmukholafah Mahmimah Itu Tidak Ada Masjid Tetapi Itu Dikaji Dalam Ilmul Musul Jadi Kalau Aku Duduk Kamu Kan Ini Berita Duduk Mahmukholafah Apa Berdiri Tidak Tidak Boleh Berdiri Karena Saya Berdiri Tidak Tidak Ini Dalam Ilmu Lugang Tidak Dikaji Masjid Gini Atau Mamanya Gini Apa Namanya Walatakullah Ma'uffin Selama Orang Tua Jangan Tidak Ngu 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 Ini Ada Tingkatan Tingkatan Ada 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 Ini Dalam Ilmu Sulfiki Dikaji Seperti Itu Dalam Ilmu Bahasa Arab Makanya Saya Katakan Tadi Bahwa Kajian Kebahasaan Di Dalam Ilmu Sulfiki Ini Itu Cenderung Lebih Bergembang Dibanding Kajian Kebahasaan Di Dalam Bahasa Itu Namun Demikian Ilmu Sulfiki Tetap Meminjam Dalam Istilahnya Meminjam Kaedah-kaedah Yang Bergembang Dalam Ilmu Bahasa Karena Sengguhnya Ilmu Bahasa Yang Dipakai Yang Dibunakan Nahu Soro Balah Macem Macem Itu Dengan Berbagai Capanya Dipakai Semuanya Kemudian Ditambah Dengan Hal-hal Yang Kayak Dilala Kayak Memuafakor Memuafak Mukhalafah Dilala Ternas Dilipar Dan Sebabnya Itu Itu Dimasuk Dan Sekarang Sekarang Kita Akan Lihat Model Pembacaan Model Pembacaan Interaksi Tera Allah Dengan Tekst Dengan Mustahid Dengan Konteks Itu Hubungannya Bagaimana Kita Lihat Tes Al-Quran Harus Dapat Dipakmi Oleh Pembaca Atau Mustahid Kan Yang Berhak Untuk Menggali Hukum Kan Mustahid Makanya Saya Tulis Pembaca Bukan Bukan Baca Siapa Saja Karena Tidak Semua Orang Itu Berhak Untuk Melakukan Setihan Hanya Orang Orang Yang Sudah Menguasai Piranti Setihan Dia Boleh Melakukan Istihan Kalau Siapa Saja Boleh Beri Istihan Bahaya Bisa Melenceng Karena Di dalam Bahasa Arab Punya Kaedah Kaedah Yang Yang Lain Berbeda Dan Sarab Untuk Istihan Tidak Sederhana Kita Kita Bisa Bahasa Bahasa Arab Belum Tentu Kita Bisa Bahasa Al-Quran Orang Arab Sendiri Juga Pahing Nggak Bahasa Al-Quran Seperti Itu Makanya Muncul Al-Ulum Al-Quran Al-Ulum Al-Hadis Makanya Saya Saya Kisah Al-Mustahid Pembaca Sederhana Yang Kedua Muncul Persoalan Mengenai Makna Teks Dan Sejauh Mana Pembaca Dapat Memahmi Teks Tersebut Sejauh Al-Quran Kan Turun Bapak Asyarab Dari Allah S.W.T Setelah Turun Kemudian Anak Mustahid Muncul Persoalan Mereka Mustahid Kan Ingin Berbicara Dengan Teks Ini Apa Teks Tumpunya Apa 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 Yang Bisa Dipahami Ini Mengandung Apa Ini Persoalan Persoalan Yang Muncul Persoalan Yang Muncul Yang Diatapi Oleh Mustahid Ilmu Semantik Itu Teks Akan Mengajak Dialog Dengan Pembaca Mustahid Jadi Ketika Kita Belajar Ilmu Semantik Itu Begini Ilmu Semantik Itu Ilmu Tentang Makna Bahasa Dia Ada Kunci Kunci Tertentu Sehingga Ketika Kita Membaca Teks Al-Quran Itu Seakan-akan Al-Quran Itu Mengajak Dialog Dengan Kita Kita Mustahid Tidak Banyak Melakukan Apa Namanya Pembacaan Tetapi Sistur Tek Itu Sendiri Memberikan Informasi Kepada Kita Sehingga Seakan-akan Tekstu Bila Pembaca Eh Pembaca Khamr Tuharang Dari kata-kata Kunci Yang muncul Di dalam Al-Quran Itu Kata-kata Huriman Teks Ngomong Ke Pembaca Eh Pembaca Yang Namanya Bangk Tuharang Atau Kata Lain Bermak Waalaikum Umat Bapak Natu Bapak Natu Eh Pembaca Menikahin Ibumu Itu Haram Jadi Tek Yang Menginforkan Informasi Kepada Kita Itu Ilmu Semantik Kita Tidak Banyak Melakukan Pembacaan Atau Istrihat Yang Lebih Jauh Termasih Informasi Yang muncul Dari Tekstu Tidak Terbatas Selalu Jadi Ketika Kita Membaca Lagi Al-Quran Muncul Lagi Makna Baru Pembaca Ini Pembaca Jadi Teknik Ngomong Terus Pembaca Ngajak Dialog Pembatas Kita Langsung Informasi Tidak Terbatas Lantas Jaman Pembaca Bagaimana Posisinya Kalau Dia Pengasih Informasi Terbatas Jadi Begini Kan Tadi Kan Bila Bahwa Pembaca Tidak Tidak Banyak Melakukan Intervensi Karena Apa Namanya Tekstu Berbicara Dengan Kita Pertanyaan Loh Bukan Dari Mana Dia Tau Teks Itu Berbicara Dengan Kita Dari Kaedah Semantik Itu Sendiri Pertanyaan Muncul Loh Bukannya Kaedah Semantik Itu Diterapkan Atau Diletakkan Atau Dikarang Oleh Pembaca Sendiri Iya Bener Kalau Gitu Pembaca Yang Mengelokkan Intervensi Ke Teks Buka Teks Yang Acak Dialog Kita Oh Enggak Kok Bisa Ya Iya Karena Kajian Pembaca Dalam Meletakkan Metodologi Semantik Itu Sifatnya Induktif Jadi Induktif Itu Gimana Ini Tekstek Bahasa Sebelum Ada Al-Quran Tekstek Bahasa Baik Sekali Tekstek Tekstek Bahasa Diteriki Satu Satu Sehingga Muncul Berbagai Macam Kesimpulan Jadi Al-Amru Itu Al-Huram Yudud Nah Ya Ila 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 Semantik Sehingga Ilmu Semantik Itu Muncul Bukan Seorang Mesti Ngarang Buat Ini Buat Ini Buat Enggak Ngarang Gitu Tapi Dia Melakukan Kajian Induktif Penelitian Lapangan Terhadap Perkembangan Suatu Bahasa Terhadap Struktur Suatu Bahasa Dia Tentu Satu 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 Orang Arab Itu Kalau Ngomong Tentang Perintah Satu Ternyata Orang Arab Itu Kalau Ngomong Tentang Zihar Itu Ternyata Bukan Maksudnya Itu Anti Aliyah Itu Bukan Berarti Ini Bungu Bungu Ternyata Maksudnya Kinaya Oh Ternyata Orang Arab Jadi Itu Muncul Kaedah Itu Dari Penelitian Itu Penelitian Penelitian Itu Menjadilah Kaedah Itu Diterapkan Untuk Melakukan Istihar Di Dalam Teks Al-Quran Selagi Disini Posimus Zahid Tidak Lapa 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 Dih Meneliti Penelitian Kaedah Dijadikan Sebagai Kaedah Dasar Dijadikan Sebagai Kata-kata Kunci Untuk Memahami Teks Al-Quran Sehingga Al-Quran Tahu Bisa Diketahuan Makanya Al-Quran Tuhan Dihawak Oh Begini Oh Begini Oh Begini Dari Kata-kata Kunci Itu Penelitian Itu Penelitian Terhadap Perkembangan Bahasa Terhadap Struktur Bahasa Arat Dan Juga Dalam Terhadap Al-Quran Itu Sendiri Makanya Saya Katakan Teks Al-Quran Dengan Jawab Dengan Kita Lanjut Sehingga Pembaca Berbuka Menggali Sebanyak Mungkin Informasi Yang Tidak Terbatas Tadi Setiap Yang Baca Teks Selanjut Memberikan Informasi Baru Dia Baca Laki Teks Memberikan Informasi Baru Tidak Terbatas Sampai Rikyama Pembaca Ditutup Untuk Menguasai Berbagai Kata Kunci Dalam Pembacaan Teks Tapi Untuk Bisa Mengertahui Makna Makna Yang Tidak Terbatas Tadi Kita Harus Tahu Kata Kata Kunci Ini 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 Itu Harus Dia Kuasai Semuanya Setelah Dia Kuasai Semuanya Baru Dia Mampu Mengeksplorasi Apa Yang Ada Dalam Al-Quran Jadi Al-Quran Bisa Berdialog Dengan Kita Ketika Kita Paham Kata Kunci Sama Seperti Ini Saya Bisa Menangkap Informasi Tak Terbatas Daripada Orang Mesin Orang Mesin Bersin Bersin Kalau Saya Bersin Bahasa Arab Saya Tahu Kata Kunci Bahasa Bersin Tapi Kalau Saya Bersin Bersin Mereka Ngomong Apapun Mereka Mengasih Uang Tak Kasih Kamu 100 Paham Apa Jalan-jalan Dia Mau Nodong Kita Kadang Dia Mengasih Uang 100 Paham Karena Kita Tidak Paham Kata Kunci Mereka Tetapi Dengan Memahami Kata Kunci Itu Kita Mampu Menyerang Informasi Yang Ada Di Dalam Bahasa Arab Lantas Apakah Teori Mati Dalam Usun Kisah Memunculkan Hukum Sesuai Dengan Kemasatan Manusia Sekarang Ilmus Mantik Bilang Begini Hurimat Alaikum Al-Maitadu Bangkai Haram Ada Seorang Musafir Gabisan Bekal Di Jalan Lihat Bangkai Laper Kalau Dia Tidak Makan Mati Kalau Dia Makan Quran Bilang Hurimat Bersoalan Kan Ilmus Mantik Bilang Haram Tetapi Mas Mas Manusia Bilang Terus Makan Kalau Enggak Mati Disini Lanjut Coba Semantik Berhenti Sehingga Dibutukan Ilmu Lain Untuk Memuat Tentang Maslahat Lalu Sian Lanjut Apa Ilmu Tambahan Itu Apa Ilmu Mantik Itu Hanya Berkaitan Teks Yang Berbicara Sesuai Dengan Kaedah Bahasa Sementara Sementara Maslahat Maslahat Manusia Itu Kan Begini Berkembang Sesuai Dengan Ruang Dan Waktu Jadi Jadi Hal Hal Yang Seperti Ini Itu Ilmu Makasit Sehingga Ketika Kita Mau Melakukan Istihad Kita Harus Menguasai Dua Pembacaan Teks Tadi Pembacaan Teks Semantik Kunci-kunci Kebahasaan Tadi Yang Kedua Ilmu Makasit Yang Berbicara Tentang Maslahat Umat Manusia Nah Penterapan Ilmu Semantik Secara Kaku Akan Menjadikan Pemahaman Pembaca Sangat Literal Sebaliknya Penterapan Ilmu Makasit Secara Murni Tanpa Pakasit Kaku Sekali Dalam Kondisi Haram Orang Koran Ngomong Begitu Akhirnya Literalistik Banyak Atau Begini Yang Namanya Nikah Kalau Saya Jangan Salah Rukun Kan Nggak Harus Daftar Di KUA Yang Mending Ada Dua Saksi Ada Akad Di Jabobol Begitu Sah Lapa Sah Ke KUA Sunah Ngomong Begitu Tapi Dengan Ilmu Makasit Kita Nggak Bisa Harus Wajib Ke KUA Kalau Tidak Nikah Sirih Kalau Haram Hukum Loh Al-Quran Nggak Ngomong Haram 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 Dari Mana Ya Dari Ilmu Makasit Kok Ilmu Makasit Dari Mana Haram Karena Dia Bisa Berpotensi Nikah Sirih Itu Berpotensi Apa Namanya Melanggar Kehormatan Bisa Abis Nikah Sirih Apa Macam Sudah Dicerai Kehormatannya Hilangkan Berpotensi Merugikan Perempuan Tersendiri Berpotensi Merugikan Harta Perempuan Kok Merugikan Harta Setelah Nikah Dicerai Kecuali Dari Harta Dari Harta Harta Ini Naka Maka Dia Nga Lapor Ke Kau Nga Bisa Nga Dari Tanya Yang Tau Potensi 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 Fenai segala sesuatu yang berpotensi merugikan umat manusia merugikan agama merugikan harta merugikan macam-macam itu itu ilmu makasih sehingga dengan demikian kita harus punya kemampuan di dalam wasil makasih dan kemampuan di dalam wasil makasih semantik jangan hanya makasih terus liberal, kenapa? dikit-dikit demi masalah, ini kan untuk masalah ini kan masalah sampai waris oh dulu waris itu kan di zaman Arab, orang Arab, perempuan enggak kerja kalau sekarang kan kerja saya ingat kalau dulu itu laki-laki satu, perempuan setelah itu makalah sekarang kalau sama-sama selain kerja ya satu-satulah, setengah-setengah lah, kita samain enggak bisa seperti itu atas nama apa? atas sama masalah enggak bisa yang secara semantik Al-Quran ngomong begitu ada namanya kotiyat, ada namanya toniyat jadi dalam sebuah kita harus paham semua mana yang kotiyat kotiyat yang berkaitan dengan ketuhanan Al-Quran biyat kotiyat yang berkaitan dengan ibadat kotiyat mayat alat bil-akhlat kita harus kita kuasai semua kita enggak sembarangan kotak ini demi masalah oh ini demi teks ini demi masalah enggak bisa itu ada standarnya masing-masing ketika kita akan bisa lihat nah kita melihat nih kalau sehat semantik dan lihat makasih terbeda di mana Allah menurunkan teks teks disini adalah Al-Quran teks disini adalah Al-Quran kemudian disini ada pembaca atau mustahit jadi teks ini memberikan informasi tak terbatas kepada pembaca kemudian informasi-informasi itu berusaha diterapkan di dalam alam realita konteks apa saya kucing-kucing di dalam jadi mamanya teks teks bicara bahwa solat itu wajib dia ngomong ke pembaca ke mustahit solat itu wajib loh kemudian pembaca mustahit ngomong ke konteks ke umat manusia why seluruh umat muslim solat itu wajib loh siapa yang ngomong yang ngomong teks kan seperti itu lanjut sekarang kita lihat terus mantik gimana saya lupa posit Allah menurunkan teks ini panahnya salah kayaknya panahnya misalnya begini teks ya kan jadi pembaca teks ini baru disini tapi disini malis tadi maaf tadi saya gak cek jadi Allah teks kemudian pembaca itu melihat konteks melihat konteks setelah konteks itu kemudian sesuai alternatif dicarikan di dalam teks saya ulangi lagi ini panahnya bukan kesini tetapi ke sini ini panahnya kesini semuanya kesini jadi Allah menurunkan teks ya kan menurunkan teks kemudian pembaca itu gak baca teks dulu tapi yang dia baca apa yang dia baca konteks 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 yang apa saya kelaparan nih gak punya makanan minta dong ya itu kan kelaparan orang miskin kan oh berarti dia berhak untuk ini karena dia udah usaha terlantai dia mak fakir miskin dia udah usaha gak punya masih berarti dia berhak untuk mendapatkan zakat zakatnya seberapa jadi dia pembaca baca konteks kemudian carikan solisatannya berat teks seperti itu maksudnya gini masalah korupsi kumera jalanlah korupsi ini gini gini akhirnya persoalan korupsi itu kita carikan solusinya ini kan konteks korupsi ini kan pembaca membaca konteks ada persoalan korupsi korupsi itu hukumnya apa ya itu harus dipenjara atau harus dibolong atau banyak salah ya yuk jangan naik lah jangan naik itu harus diapai nah itu kita cari solusi alternatifnya di teks beda kan dengan yang tadi baik kalau yang semantik itu Allah teks kemudian teks berbicara kepada pembaca kemudian pembaca memberikan informasi kepada konteks kepada pembatan manusia yang ini dibalik Allah memberikan teks kemudian pembaca itu membaca teks membaca konteks persoalan-persoalan yang muncul di konteks itu kemudian carikan solusi alternatifnya di teks itulah ilmu makhorsi dua pembacaan ini baik ilmu makhorsi ataupun ilmu semantik itu harus kita kuasai makanya sebenarnya saya masih punya utang saya baru ngarang satu buku ini dan mudah-mudahan bisa yang kedua jadi istrihat makhorsi tidak musuh fikir karena nanti dalam makhorsi juga ada standar-standar kita gak sembarangan dikirim makhorsi demi muslar gak bisa sembarangan ada standar-standar yang harus kita ketahui nah kita lanjut atau sampai sini aja lanjut lanjut aja lanjut aja lanjut aja oke lanjut oke lanjut ini yang tadi itu yang tadi saya sampe itu semua itu baru muka 5 buku saya ngomong tadi itu baru muka 5 buku saya itu belum masuk belum masuk iya nah sekarang baru-baru mulai masuk ini ini bab satu ya bab satu gak terlalu banyak saya sampe bab satu aja karena bab dua tiba gak mungkin itu butuh training sebenarnya training musis manusia sebagai monososial orang antaranya adalah bahasa jadi kalau kita ingin tangan musimantik kita ke monososial kita itu saya ingin sesuatu itu kan pakai bahasa saya ingin makan pakai bahasa saya minum ingin pakai bahasa semuanya itu pakai bahasa tapi bahasa itu apa sih bahasa itu kan sebenarnya simbol-simbol aja bahasa itu apa sih bahasa itu simbol-simbol aja tapi yang intinya itu kan makna dibalik bahasa itu sendiri seperti katakan buku intinya kan intinya kan ini tapi perlu biar orang itu paham bahwa yang saya inginkan itu ini perlu ada kata-kata buku perlu ada kata-kata kitabun perlu ada kata buku jadi itu perlu supaya kita paham lagi saya seorang petani butuh cangkul cangkul dibuat oleh pandi besi pandi besi nanti belia besinya kepada siapa itu kan interaksi terus interaksi-interaksi itu juga memunculkan bahasa-bahasa baru dulu gak ada pemutang sekarang ada pemutang dulu gak ada IPN sekarang ada dulu gak ada black boy sekarang istilah muncul-muncul terus sehingga nanti ada dalam pasar pun ada kata-kata serapan kata al-istirotijiyah dulu gak ada dalam kaus bahasa-bahasa al-istirotijiyah al-jiyulogiyah dulu gak ada itu kalau disorot masuk wajan apa itu bingung kita kan disorot masuk wajan apa gitu kan nah itu karena bahasa itu berkembang cuma soalnya begini itu kan intinya kan bahasa itu kan simbol kemudian masuk ke dalam otak manusia paham ya kan masuk ke dalam otak manusia ketika saya lihat buku yang ada di dalam tayangan mata itu ya buku yang disini tertulis kayak buku tetapi bahasa itu sendiri tidak berkaitan dengan wujud hanya wujud ini saja ada kadang-kadang bahasa itu ada kadang bahasa itu yang tidak ada di dalam wujud maksudnya apa? struktur bahasa Arab muktadak muktadak itu kayak apa ya? bentuknya orang-orang itu hanya ada dalam otak kita kan muktadak marfu marfu itu kayak apa ya bentuknya? atau ini namanya fi'l-maldi fi'l-maldi itu bentuknya kayak apa ya? ini fi'l-maldi ini fi'l-maldi gak ada bentuknya itu adalah simbol-simbol bahasa yang supaya kita itu bisa paham jadi tidak semua bahasa itu ada di dalam alam realita tetapi ada bahasa-bahasa yang ada di otak manusia yang itu tujuannya agar kita itu selalu bisa memahami antar sama kita sehingga dalam bahasa itu juga ada oh ini pelaku loh ini subjek oh ini objek oh ini predikat oh nah seperti itu kan itu itu struktur bahasa kan seperti itu dengan setelah disusun itu kan kita perlu paham selalu muncul bahasa sama ini sedikit lagi kan bahasa sama lafal itu duluan apa ya? ini tulang sama ayam ini tulang sama ayam ini ini tulang sama ayam ini ayam sama ayam itu duluan apa ya? pusing itu kan? langsung dua-duanya ada nah ulama kita terdahulu kayak memjurjani kayak memjurjani itu mengatakan bahwa yang muncul pertama itu sebenarnya makna duluan baru pun muncul bahasa maksudnya apa? jadi ketika saya ingin sebelum saya ngomong di otak saya itu sudah ada gambaran sudah ada gambaran buku sebelum saya ngomong buku jadi sebelum saya buat puisi sebelum saya buat puisi itu sudah ada susuran di otak saya itu baru saya susun buku saya sebuah puisi jadi makna-makna itu ada dalam kotak kita dulu baru muncul ya bahasa itu sedang makna tapi ada yang menolak loh makna-makna muncul ini dari kapan munculnya? kan ada lafal dulu baru muncul ke sini coba kita ngayar tanpa ada kata lafal-lafal bisa nggak? bisa nggak kita itu bisa berbicara dengan diri kita sendiri tanpa ada lafal-lafal pasti ketika kita ngayar tanpa buku sudah ada kata-kata buku dulu nggak mungkin belum ada kata-kata buku sudah ada di otak itu imajinasi kosong tanpa ada lafal mungkin nggak? nah makanya dibilang kata-kata itu muncul dari kata itu membentuk makna makna itu masuk dalam kotak kita sehingga tergambar di dalam kotak kita es krim es krim jadi ada yang bilang apa tadi makna-makna dulu ada yang bilang kata dulu setelah kata itu masuk dalam kotak kita baru tersusunlah sebuah bahasa tapi ada yang bilang apa ya es krim bahasa itu selalu bergembang sedapur waktu listanya itu barengan bersamaan mencari kata sahabat bahasa itu segeranya seperti itu lanjut langsung dibeli 10 bagaimana bagaimana bahasa itu bersamping kepada umat manusia kepada kita ada yang mengatakan ini kita harus tahu awal munculnya bahasa ini sebenarnya mana biatam itu dari bahasa dari mana sih harus dari saya tidur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih ishing bagaimana bahasa itu dapat sampai kepada kita ini ini kita harus tahu dulu bahasa Nabi Adam itu bahasa apa sih Ada yang bilang bahasa Arab Kan banyak sekali bilang Nabi Atam itu bahasa Arab Tapi bahasa Arab itu bahasa paling lama Tapi kalau di dalam bahasa Jelas bukan bahasa Arab Bahasa Arab itu ternyata gak lama-lama Menjadi Arab, Arab itu di Yaman Sebelum sampai ke Arab Jajah Arab itu di Yaman Masih lama, ya peradaban Yaman itu masih lama Peradaban Yaman itu masih lama Peradaban Yaman Sehingga Untuk dikatakan bahwa Nabi Atam itu Berbahasa Arab Itu bahasa Arab Terus bahasa apa ya? Di Jawa Dalam alih kampi usul al-kari itu Bahasa Jawa udah muncul belum Ya Enggak, enggak, enggak Kalau di mana-mana ada Banyak apa Pasti Ibn Azum dalam afkam surah agama Mengatakan yang salah tidak bahasa Arab Tapi bahasa yang Yang kita itu gak tau bahasa apa Mungkin ada bahasa khusus gitu Yang udah udah pulang Nah, terus bahasanya itu Nabi Atam belajarnya dari mana? Nah, ini dia muncul disini ini apakah bahasa pertama itu tahu kita tidak ada yang mengatakan ini dapat nih jadi Adam itu kan wala ma'adamal asma'akul laha wala ma'adamal asma'akul jadi Adam itu turun ke bumi itu sama Allah udah dianjari seluruh bahasa udah tinggal ngomong aja udah tahu semua ini oh ini bangku oh ini gunung oh ini pohon oh ini dari bahasa Adam itu yang dia ketahui itu makanya kemudian mereka datang sini mereka datang malekat ini apa atau apa gunung Wah kok tahu kalau udah diajarin semua kan wala ma'adamal asma'akul jadi ayat ini menunjukkan bahwa hal terpenting dalam hidupan umat manusia itu ilmu Adam pertama kali muncul di muka bumi yang diajarin untuk ilmu sampai di tes malekat aja malekat nggak bisa nyalakan suruh sujud karena ilmu ya kan warna ma'adamal asma'akul lah diajarin semua baru kita sekat malekat enggak kalau nggak bisa nyalakan kata-kata malekat nggak bisa nyalakan Adam lebih pinter kan karena ilmu kan udah lah hormati Adam sujud bahasa apa itu nggak tahu bahasa apa pokoknya tapi ada yang bilang nggak jadi Adam itu hanya diajarin nah ini pendapat kedua ini tadi enggak pertama jadi asma'akulah karena ada yang kalau kalau asma'akulah itu ada yang menolak asma'akulah gimana zaman Nabi Adam belum ada pembuka istilah komputer emang Nabi Adam sudah diajarin istilah komputer gitu udah diajarin istilah iPad gitu Wah maju sekali modern ini makanya belum mungkin kulaha di sini tuh semuanya dari asa meja sehari enggak masyarakat berarti ada bilang Nabi Adam itu hanya diajar yang masanya kulaha itu ya secukupnya dia saja secukupnya dia hanya untuk interaksi dari rumah manusia waktu itu secukupnya dia bisa ngomong secukupnya dia nah setelah itu bahasa akan bergembangkan sendirinya ya kan pendapat ketiga itu Adam itu mulut-mulut itu tadi yang istilah asma itu bukan hanya istilah asma isim ya benda ya benda di situ masih as nama-nama nama-nama itu ya ya kata benda ya kata kerja ya sehingga dia bisa berinteraksi jadi yang sebut asma'ak ini bukan kata-kata isim gimana kata benda tetapi juga fiil juga haraf juga kata-kata juga kalau kata benda juga seperti itu kemudian pendapat yang ketiga tadi mengatakan bahwa Adam itu turun itu hanya dikasih modal untuk mau tahu sesuatu semuanya bahasa sederhananya sederhananya dia itu diajarin huruf A sampai Z atau diajarin huruf A sampai Y dari huruf-huruf itu itu raja yang nyusun sendiri lihat itu kok kayak apa ini betulnya unta ya mau jadi unta jadi katanya unta jadi tepungan setelah unta ya kan oh itu gunung ya kan itu takib sendiri karena hasil interaksi dia dengan alam hasil interaksi dia dengan yang lain seperti itu kan jadi interaksi dia dengan alam dan sebabnya itu akhirnya memunculkan bahasa-bahasa sederhananya itu lagi ke sana ini kemana-mana dan setiap daerah itu pasti punya kondisi yang berbeda Oh ya bisa orang-orang yang pada masjid jarang hujan makanya istilah istilah tangan hujan jarang ya di Indonesia punya hujan sehingga muncul istilah tangan hujan bayang-bayang ada angin tupan, angin ribut, angin puyuh, angin pas-pasu angin aja itu di sini adanya hujan debu ya kan ini sebenarnya kan setiap ini muncul bahasa-bahasa baru ya hasil selalu berinteraksi kemudian sekarang muncul lagi zaman internet antar bahasa udah saling ini saling memberi masukan satu sama lain makanya perkembangan bahasa itu biasanya dan biasanya seramu bahasa yang akan diserap itu biasanya bahasa yang punya peradaban dominan saat ini kan yang dominan itu peradaban barat otomatis kekayaan bahasa-bahasa di sana makin berkembang di Indonesia makanya nggak ada istilah komputer komputer itu bahasa mereka yang terserap dalam bahasa Arab kita nampil dari mereka itu karena mereka peradabannya lebih dulu ketika Arab itu masih menjadi menjadi peradaban yang paling maju waktu itu zaman Umawi Abbasiyah sama bahasa Arab jadi bahasa peradaban Arab kan aslinya kan cuma nyaman kemudian ke Saudi jadi Saudi berkembang, ah ini sekarang sampai ke Mesir, sampai ke Iraq, Iraq itu bukan Arab Suriyah itu bukan Arab itu Samurian, Musir itu fit on terus akhirnya Musir jadi bahasa Arab itu jajah Arab itu bukan Arab dulunya mereka itu Amazif mereka itu dan sebagainya apalagi di sana di daerah jauh lagi, enggak tapi dulu pakai semua nih bahasa Arab, akhirnya bahasa Arab semua kan nah itu kemenangan peradaban sampai bahasa Indonesia aja itu banyak sekali serapan-serapan bahasa Arab kan dan biasanya bahasa yang pernah ada banyak maju, tertinggi, naik, sekarang naik, itu muncul bahasa-bahasa yang di jajah akan diserap oleh bahasa Arab itu umumnya, biasa lah itu nah kemudian bahasa yang lama itu kadang juga mau sedikit, mau ilang, nggak ilang dulu ada bahasa Jawa Puno, ada di tulisan tapi sudah enggak dipakai dulu di Mesir, enggak ada pilihan awal-sir, enggak ada pilihan kakak Lu wellbeing bisa coba kamu bisa coba ayuh mas ii taruh di Kongka satu ah penulit dah selesai dah ini Punggok 5 sama Aksana Box 1 ya yang Box 2, 3, 4, 5, 6 kan ada di sini sampai keberapa ya ini pak saya kenapa ya pak ya ya sampai 48-48 itu bisa dibaca sendiri karena itu sudah masuk teori teori itu udah mulai rumit jadi bab 2 saja nggak bisa satu perlumah itu butuh sekian kali pertemuan bab 3 juga nggak bisa satu perlumah itu butuh sekian kali pertemuan kita mulai rumit karena udah mulai teori-teori dan saya ketika ini sebuah ini saya nggak mau ribet Hai tuh mau ribet gimana lihat kalau dia ada baca kitab kuning itu bahaya debat Oh ini gini Oh debatnya banyak sekali saya cuman simpel aja teori Moeshafiah teori begini contoh begini Hanafiah teori begini contoh begini selesai usah hal-hal yang berkaitan dengan ilmu kalamit yang dibuat antar Lafala saya nggak jadi simpel-simpelnya begini Hai udah saya singkat sekali serius sudah saya singkat sekali begini ini bab terakhir itu bab 28 itu sudah sangat singkat sekali jadi cuman formal itu ini maknanya begini ini maknanya gitu aja karena udah saya pikir kalau terlalu ini juga tebel orang suka malam kan makanya ilmu semantik itu tidak lebih segini lebih tebel lagi ada tahu kita alman full itu bagus sekali imam rozi itu satu-dua jilid itu jangan jadi gini ini ya kan khusus terkait dengan dulu jililah saja jadi itu memang elmu semantik itu dalam usul bikin telur usul inti poin yang paling penting maka itu harus anda kuasai dan itu memang berat sekali tapi harus kuasai nanti ini terakhir mungkin saya kasih trik-trik loh aku akan di kesempatan ya dari yang kami tuliskan dalam buku ini akhirnya kami memberikan beberapa simulan sebagai berikut pertama Al-Qur'an sebagai firman Allah dapat ingat dari dua dimensi sekaligus yang pertama dimensi ketuhanan yang kedua dimensi manusia dimensi ketuhanan tadi adalah bahwa Al-Qur'an itu mengandung sekalanya itu kalau Allah yang Azam kalau Allah Azam itu adalah Ruhul Al-Qur'an itu sendiri dimensi manusia itu adalah Al-Qur'an Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab bahasa Arab itu sedang konteks dan ruang waktu tertentu berkembang sedang waktu itu makhluk sehingga ketika kita berinteraksi Al-Qur'an kita berinteraksi dengan makhluk makanya dalam usul fikir itu ada satu kata saja pendapatnya ini pendapatnya ini ya karena kita berinteraksi dengan makhluk jadi biasa seperti itu ini ngomong gini 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 biasa karena interaksi dengan makhluk lanjut ilmu sefikir khususnya ilmu sematik adalah cabang ilmu yang menitibatkan pada kajian Al-Qur'an dilihat dari dimensi kedua bahwa bahasa Al-Qur'an itu makhluk yaitu Al-Qur'an sebagai bahasa manusia lanjut Al-Qur'an ditulis dengan bahasa Arab oleh karena itu mengetahui maklumat Al-Qur'an mau tidak mau harus merujuk pada aturan yang terlaku dalam kajian dalam bahasa Arab oh kan kan bahasa Arab ini ya ya mau nggak mau ya kalau kita ingin baca Al-Qur'an ya harus tahu bahasa Arab harus tahu Nahmu harus tahu shorah harus tahu balaghah kurufur ma'ani harus tahu bayan badik ma'ani terus kita kuasai kalau itu nggak kita kuasai kita baca suku bingung kita kalau orang syariat balaghah itu wajib gimana nanti ketika belajar al-Qur'an kita tenang kefirmaannya aja ini aku bisa macam-macam itu udah bingung lagi tuh belum lagi baru itu berbakat belum mau-bawah ini Arab pesawat waktu waktu bisa istiqnat waw itu bisa kau berkosa bisa halil macam-macam Muftada aja kita taunya Muftada di tahun semakrifat padahal Muftada itu nakiroh lu kok bisa nakiroh ada sekian 26 tempat dimana Muftada itu bisa nakiroh namanya kan dipontongan Muftada harus ma'rifah ya ternyata bisa nakiroh di 2064 ya makanya ya nahmu shorah balah-balah itu kalau kita di syariah itu wajib tapi saya juga di syariah jika semantik hanya saja ilmu semantik tidak boleh diterapkan secara literal ilmu semantik terkadang tidak dapat memberikan jawaban terhadap beberapa kasus tertentu karena realitas yang berbeda jadi kan kondisi berbeda itu tidak bisa kita sikapi jadi ilmu semantik disini maka kita kita membutuhkan pirati lain sebagai penyeimbang yaitu ilmu mafasid atau kalian dengan kaitan dan masalah ini pakai ilmu mafasid ini hiduddin minah tuadam ini hiduddin minah tuujub ini nasar minah tuadam ini nasar minah tuujub macam-macam itu ini masuk ke dolurya ini masuk ke hadsyat ini masuk ke tahsinia dan lain-lain itu masuk ke makasit mukhalaf jadi masuk ke makasit cariah ini ah itu ke dalam makasit mukhalaf saat itu begini sebesar-sebesar kita tanyakan makasit cariah ada makasit mukhalaf segini punya ilmu ilmu sufi itu luas sekali luas sekali jika semantik adalah cabak ilmu yang menekankan pada kata kebahasaan kebahasaan maka ilmu mafas setelah cabang ilmu yang lebih menekankan pada tujuan masa diperlulukannya hukum syariat dan lebih persentuhan dengan alam realita karena dia bicara tentang masalah manusia tentang realita manusia tentang konteks manusia yang kemudian dari sana kita carikan solusi alternatif sandaran hukumnya di dalam Al-Quran ataupun As-Sumya selesai habis ya demikian yang saya sampaikan minimal ini sudah apa namanya memberikan gambaran umum tentang ilmu semantik kalau nanti sempat kalau enggak ya nanti kita dialog kalau sempat nanti saya akan bahas tentang posisi semantik atau waktu itu dalam ekstremologi pemimpinan Islam kalau mungkin enggak kalau tidak ya enggak usah ini yang jadi cukup baik orang-orang yang maaf memiliki ini harus kita salah satu terjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh kita salah, kita ikut langsung aja ha? langsung aja ya? iya langsung aja silahkan pengen tamponnya? Leput oh makasih mantik itu teringat? duduk Pak Inggrana, teman-teman sekalian sebelumnya terima kasih kepada Pak Keanji, Pak Yudi ya saya bilang kayak Haji bukan tidak beralasan ya karena setelah ketemu di kabel itu saya bener-bener ngerasa bereng gitu ketika belum lebih panjang dari sini sebenarnya omongan itu maksud ya kita berdua jam berdiri itu ngomongin masalah semuanya musuh lupi ke segala macam nah jadi saya berikan waktu kepada teman-teman yang ingin bertanya silahkan iko balan selamat kalau saatte jawaban saya bukan lupa selamat Assalamualaikum, baga lupa namanya Umar, saya, Tuhan gue mau menyertanya tadi apa namanya sedikit tertarik sama duluan mana antara kata dengan makna itu nah itu soalnya saya teringat cuma ini sama rasionalisme terutama dari apa namanya Dicard gitu kan, dia kan memiliki konsep yang ada tajim yang ide bawaan, jadi menurut dia bahwasannya di otak itu di atas setiap manusia sudah ada ide bawaan yang mampu membantu dia dalam mengarahkan alanya untuk mengenali benda-benda atau sesuatu yang ia pandang atau ia tangkap jadi kalau misalnya barusan, kita harus mengenal kata dulu baru makna, tapi kok misalnya yang ini berarti yang saya tangkap dari Dicard itu berarti otak itu sudah memiliki makna dulu baru nantinya dia akan mengenal kata-kata nah itu bagaimana lo tentu? baik, jadi begini yang saya tadi maksudkan mana duluan kata Salam Allah? ini adalah ketika manusia itu masih awal masih kosong, karena ketika kita itu sudah sudah berbicara tentang ilmu pengetahuan itu kita ngomong itu nanti kita akan menciptakan kita akan punya makna, kemudian kita akan menjadi kata karena kita punya istilah makanya muncul istilah itu makna istilah dan lain sebagainya, itu sebenarnya kita punya teori baru dan teori itu ada di dalam otak kita tetapi teori itu kan harus kita keluarkan dengan lafal nggak mungkin teori itu tambah lafal akhirnya kita mencari lafal yang sepadan yang cocok itu apa ya? oh ini namanya semantik halnya apa semantik itu mah? semantik adalah ini, 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 ini tapi yang ini, ini, ini itu sudah ada di dalam otak kita tetapi kan harus dimunculkan dengan yang lebih simpel gitu, nah kalau sudah bergembang seperti ini otomatis yang muncul itu money tetapi bisa juga yang muncul itu wujud dulu tapi memang susah seperti ayam sama telur kita sudah bentuk komputer itu kan, sudah barang baru setelah itu, ah ini komputer yang muncul bisa saja kan seperti itu atau kita lihat barang baru, wah apa ya ini sebelumnya kan nggak ada barangnya itu baru kita, ah ini, kita akan namakan ini seperti seperti orang, orang-orang fisikawan atau astronok melihat bintang-bintang di langit gitu kan, tau-tau muncul bintang baru, wah ada bintang baru nih sudah ada tuh wujud nih tapi namanya belum ada, tapi kan mak aninya udah ada tapi lafalnya kan belum ada aninya mereka kumpul, sepakat kita kasih nama ini ya kan gitu, maksudnya udah ada dulu namanya belum ada seperti itu, jadi jadi, intinya di awal-awal lagi dikatakan orang-orang yang bisa diperbedaan mendapatkan apakah lafal duluan, atau mana gimana tapi intinya kalau sudah terjadi, sudah terbunuh seperti ini, sudah terbunuh seperti ini itu umumnya memang mak aninya sudah ada di langit kita tinggal kita ketika ngapin, itu disesuaikan aja itu persis seperti pendapatnya apa namanya, ah Jodhjani jadi saya juga ngomong seperti itu makanya ketika kita ingin membawa visi itu apa itu di otak kita sudah tersusun ini makna-makna yang gila baruslah makna yang tersusun kita sari kira-kira bahasa yang sesuai dan bagus banget tuh yang ke apa sih akhirnya muncul lah bahasa yang selain itu fasih ini walu fasih, kenapa walu fasih? karena bahasa yang dikeluarkan ternyata gak indah nah ini kenapa fasih? karena bahasa yang diterapkan yang dipakai, bahasanya sangat indah sesuai dengan konteks, sesuai dengan ini makmur, mencakup, walu ini fasih terima kasih terima kasih terima kasih